Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Marius Suli Arso Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah Penggunaan navigasi dalam desain instruksional Haruskah desain instruksional mengunci navigasi? Agar desain instruksional kita dapat membantu orang Kembangkan situasi yang relevan dan mintalah peserta didik Menanggapi masalah dan membuat keputusan yang membantu mereka Tidak hanya belajar tetapi juga memahami kebijakan Jika Anda membuat pelatihan yang relevan dan menarik Membuka kunci navigasi seharusnya tidak menjadi masalah Karena pelajar tidak ingin melewatkannya Anda juga harus mempertimbangkan untuk menambah Pemeriksaan pengetahuan di akhir kursus Dan meminta pelajar menerapkan pengetahuan baru Secara keseluruhan, perancangan instruksional Harus membangun kursus atau pelatihan Mereka di sekitar tujuan, harapan, sasaran Dan membuat relevan serta menarik dengan memungkinkan peserta didik Untuk menjadi bagian dari kursus atau pelatihan tersebut Dengan membuat kursus pelatihan berbasis eksplorasi Dan skenario atau simulasi Anda akan dapat melaporkan return of investment positif Dan Anda tidak perlu khawatir Tentang pelajar yang mengkritik kursus hanya untuk sampai akhir Materi berikutnya adalah E-learning yang dipersonalisasikan Pendekatan yang disesuaikan pada e-learning yang dipercepat Apa itu e-learning yang dipersonalisasikan? Personalisasi diperlukan untuk membuat produk atau layanan Lebih menarik bagi audiens atau target Dan ini terutama berlaku untuk e-learning Hasilnya, konsep personal learning environment Menjadi lebih relevan di dunia akademis saat ini Konsep personalisasi dapat dengan mudah dipahami Dengan melihat lebih dekat beberapa teknologi digital Yang digunakan oleh kita semua Misalnya dari browser yang Anda gunakan untuk menjelajah internet Ke sistem email dan personal person yang Anda gunakan Untuk tetap berhubung dengan teman dan keluarga Kepontak digital yang Anda gunakan untuk menonton acara TV dan film online Semua menawarkan personalisasi dan opsi penyesuaian Tindakan menyesuaikan Lingkungan belajar Misalnya bagaimana konten ditampilkan kepada pelajar Ukuran font, warna, latar belakang, tema, dan lain-lain Konten pembelajaran itu sendiri Misalnya audio, video, tekstual, grafis, dan lain-lain Interaksi antara fasilitator, siswa, dan konten pembelajaran Misalnya mouse, stylus, tap atau swipe, keyboard Misalnya menggunakan games, quiz, diskusi online, demonstrate, do check, reinforce, pendekatan pembelajaran relatif, tutorial, dan lain-lain E-learning yang dipersonalisasikan mencakup kemampuan untuk menyesuaikan aspek-aspek seperti Pertama adalah konten Apa yang harus disampaikan sebagai bagian dari pengalaman belajar Kedua, bagaimana konten harus disampaikan Ketiga, urutan pengirimannya Kempat, bagaimana siswa akan dievaluasi Lima, mekanisme mempan balik apa yang akan ditawarkan Dan banyak lagi Cara mempersonalisasi e-learning Dalam makalah mereka yang berjudul lingkungan pembelajaran pribadi Menantang desain dominan sistem pendidikan Penulisnya adalah Profesor Scott Wilson Holley Glibert Mark Johnson Pilt Boyford Powell Shepros Dan Colin Milligan Menyarankan bahwa lingkungan e-learning saat ini tidak mendukung pembelajaran atau personalisasi sumber hidup Oleh karena itu, pengajar perlu mengevaluasi ulang kursus e-learning saat ini Untuk menemukan cara mempersonalisasikannya Apa yang dapat dilakukan desainer instruksional untuk mempersonalisasi pengalaman e-learning Beberapa poin yang harus dipertimbangkan saat memutuskan untuk mempersonalisasi pengalaman e-learning meliputi Pertama adalah personalisasikan pelajar Jadikan kursus pribadi bagi pelajar Catat namanya sebagai bagian dari proses pendaftaran Daripada menggunakan siswa A Yang umum, minta siswa Anda untuk mendaftar dengan nama mereka dan kemudian digunakan nama tersebut selama kursus Misalnya, Selamat Datang Adam Atau Bagus Sekali Jill Anda telah menyelesaikan level ini Personalisasi lingkungan Biarkan pelajar menentukan seperti apa lingkungan e-learning online mereka Membiarkan siswa memilih avatar untuk mewakili diri mereka sendiri atau fasilitator mereka Jika memungkinkan, biarkan peserta didik memilih suara pria atau wanita untuk konten audio Berikutnya, Personalisasi Konten Jika memungkinkan, gabungkan konten dari lingkungan pribadi pelajar dan mencerminkan kebiasaan dan preferensi penjelajahan pelajar seperti blog, situs media sosial, atau sumber konten relevan lainnya Berikutnya, Personalisasi Peran dengan menggunakan foto dan gambar Sepanjang pelajaran, gunakan foto instruktur atau bahkan minta siswa Anda untuk menambahkan foto mereka sendiri untuk membuat konten lebih pribadi Mempersonalisasikan tujuan pembelajaran Memungkinkan pelajar untuk membuat tujuan pembelajaran relevan dengan mengapa mereka mengikuti kursus Misalnya, jika tujuannya adalah untuk berpindah dari supervisor ke manager Maka tujuan pembelajaran harus memperkuat tujuan tersebut Berikutnya, Personalisasikan Percakapan Baik itu suara atau video, atau hanya teks menggunakan frasa seperti Sekarang klik selesai untuk mengakhiri segmen ini Alih-alih klik selesai untuk mengakhiri Akan membuat konten lebih dipersonalisasi, lebih lanjut Sekarang klik selesai untuk mengakhiri segmen ini jil Bahkan lebih dipersonalisasi daripada dua contoh sebelumnya Berikutnya, Mempersonalisasi Urutan Pembelajaran Siswa harus dapat mementakkan jalur pembelajaran mereka sendiri Membuat konten non-linear Memungkinkan pelajar untuk mengambil dan memilih bagaimana mereka akan belajar Berikutnya, Personalisasi Navigasi Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan memungkinkan pelajar Menjelajahi berbagai bagian konten Bahkan jika mereka tidak sedang atau secara aktif mempelajari atau mempelajarinya Ini akan memungkinkan pelajar yang bersemangat untuk menjelajahi segmen yang mereka anggap menarik secara pribadi Seperti yang akan mereka lakukan jika mereka membaca buku teks Berikutnya, Kenali Kompetensi Individu Ijinkan pelajar untuk melewati segmen tertentu dari suatu kursus Mungkin dengan langsung membuka bagian uji pengetahuan Anda Dan mulai mempelajari area yang mereka rasa perlu mereka pelajari Alih-alih memaksa mereka untuk mempelajari apa yang telah mereka ketahui Berikutnya, Personalisasikan Media Beberapa pelajar belajar dengan cepat jika mereka menonton video pendek Yang lain perlu membaca file PDF yang dicetak daripada melihat dokumen yang sama secara online Memberikan pilihan seperti view, dengarkan, atau cetak Akan memanfaatkan gaya belajar dan preferensi masing-masing pelajar Ringkasan e-learning yang dipersonalisasi sangat penting Karena setiap siswa belajar secara berbeda Akibatnya, agar efektif, personalisasi harus mempertimbangkan kebutuhan, persyaratan, tujuan pembelajaran Tingkat keterampilan, dan kemampuan belajar masing-masing individu Proses personalisasi juga harus menggunakan mekanisme pemantauan kemajuan Untuk memvalidasi apakah personalisasi memberikan hasil yang efektif Jika tidak, revisi yang sesuai harus dilakukan pada penyampaian kursus Misalnya mengubah konten dari konten berbasis take ke konten video atau audio Dan lain-lain Untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan Berikutnya adalah E-learning mempelajari gamifikasi E-learning gamifikasi adalah penggunaan berbagai mekanisme game Dan elemen game dalam konteks non-game Saat digunakan di tempat kerja Gamifikasi memberikan tingkat keberhasilan yang lebih cepat daripada metode pelatihan tradisional Elemennya mencakup spesifikasi sederhana Namun efektif Seperti mendapatkan poin, rencana, dan papan peringkat sebagai pencapaian Coba pikirkan flash choir atau duo linggo Cara untuk melihat keberhasilan pribadi yang dicapai dari cari calon karyawan Sepertama memastikan mereka mempekerjakan seseorang yang lebih dari memenuhi syarat untuk posisi tersebut Kedua, game My Marriott Hotel Mengandung unsur-unsur penting dari game gamifikasi Penetapan tujuan, sistem umpan balik instan, kompetisi interaktif, hadiah virtual, dan naik level Dalam program atau aplikasi hanyalah beberapa dari sedikit yang digunakan Melalui mekanisme interaktif sosial, sedikit panduan konstruktif diterapkan untuk membantu dorongan dan disiplin Gamification dapat dirancang dengan cara yang efektif untuk mengajar serta memberikan kesempatan belajar yang segar dan menarik bagi karyawan Ini membuat pengguna tetap berpartisipasi, maju, berkolaborasi, dan berprestasi Materi berikutnya adalah bagaimana simulasi dan game membuat pembelajaran menjadi menyenangkan Simulasi dan game, jenis pembelajaran berbasis game Tujuannya adalah dimaksud dengan pembelajaran berbasis game untuk memenangkan permainan Maka kita perlu mengeksplorasi dan mempelajari sistem untuk mengalahkannya Berikut beberapa gaya permainan alternatif untuk dipertimbangkan saat merancang konten pembelajaran berbasis permainan Kartu flash, kompetisi game show, bermain peran, misi, strategi, petualangan, game multi pemain, simulasi berakhir terbuka, game jangka waktu Pengajuan, refleks, strategi, petualangan 6 manfaat simulasi dan game Keterlibatan aktif, adaptasi, pacu diri, umpan balik, standarisasi, hemat biaya Ada sejumlah alat simulasi dan pengembangan game yang difasilitasi komputer yang tersedia Yang dapat digunakan untuk simulasi soft skill Pengembangan game role playing dan untuk membuat konten berbasis skenario atau cerita Beberapa alat yang lebih umum digunakan untuk mengembangkan simulasi dan konten game Pertama tujuan yang ditentukan Kedua personalisasi Ketiga perkembangan bertahap Empat prestasi Dan lima kemajuan yang diilustrasikan Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh